Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Timnas Indonesia Yang mana Indonesia baru mengalahkan Surasau dengan skor 2-1 lagi, menang lagi Luar biasa penampilan dari anak-anak Indonesia ini Gue kebeneran gue nonton langsung di Stadion Pakansari Dan gue melihat aksinya yang gila banget Luar biasa Nah, gue disini juga mau nyampein Ada kejadian yang kontroversi dari pemain dia Bacuna, yang mana ini menjadi heboh dimana-mana Gue kebeneran gue rekam sendiri Pas gue lagi ngerekam, pas dia lagi nendang bola ke arah gue lagi Ke arah penonton Kebeneran gue di tribun yang situ Gue di tribun timur Jadi ada statistik juga Dan ada peringkat terakhir Dan ada jadwal Timnas Indonesia Yang kedepannya akan bermain di kompetisi apa Jadi pelan-pelan gue akan jelaskan Gue gak akan mengebu-gebu Karena biasanya gue mengebu-gebu Ternyata gue capek Jadi gue akan berusaha pelan-pelan Kalau nanti gue tetap mengebu-gebu Ya lo maklumin aja Tapi sebelumnya gue mau ngingetin Lo yang belum sholat, sholat dulu Jangan karena lo nonton gue Lo tunda sholat lo Jangan Mendingan lo paus Lo sholat beri sholat lo nonton gue lagi Itu lebih baik buat kalian Oke gue akan pelan-pelan Gue akan mulai satu demi satu Sesuai Poin-poin yang sudah gue simpulkan Oke ini ada Timnas Indonesia Akhirnya menang lagi Melawan Surasau 2-1 skornya Dan pelatih Surasau Mengakui kehebatan Timnas Indonesia Tapi dia menyesalkan keputusan wasit Biasa Kalau kalah pasti nyalahin wasit Dia bilang Banyak penyerangan kita Yang ingin menyerang cepat Dia bilang Jadi strategi dia Dia pake Gaya nyerang cepat Tapi ternyata wasit Selalu memberhentikan pertandingan Dia bilang Ya Memang setiap tim yang kalah Pasti nyalahinnya wasit Cuman gue berusaha objektif disini Memang wasit Kemarin itu Lebih sedikit Melakukan advantage Jadi dia Dikit-dikit pelanggaran Dikit-dikit pelanggaran Kalau gak salah total Sampir-ampir 7 kartu kuning Keluar sama 1 kartu merah 5 kartu kuning itu Untuk si Surasau Kalau gak salah Kalau gue salah Ya koreksi aja Di kolom komentar Oke Terus Juninho Bacuna ini Sampai dimasukin di Apa Twitter resminya Negaranya Dia bilang Juninho Bacuna Layak mendapat kartu kuning Tapi terlihat Pemain-pemain Indonesia Seperti menonton Neymar lagi Bermain Maksudnya Neymar ini Toyal jatuh Toyal jatuh Maksudnya begitu Ini bahaya ini Dia Mengatasnamakan Tim negaranya Tapi dia Menyerang kita Ya Gue memaklumi sih Karena kalah 2 kali Udah jauh-jauh terbang Sampai kesini 2 kali kalah Ya pasti Gahar Cuman ya Gak apa-apa Kita ketawain aja Tapi dia bilang Indonesia pemainnya Kayak Neymar Sering jatuh Ya itu Sindiran lah Gak apa-apa Kita cuekin aja Yang model-model begitu Udah Akhirannya Setelah itu Bacuna yang tadi itu Nanti yang gue akan tampilin videonya Dia nendang bola Dia Pelanggaran keras Pertamanya Dia gak terima Kekutusan itu Dia di kartu merah Dia marah Dan lain-lain Akhirnya dia keluar Beruntungan buat kita Akhirnya setelah dia keluar Kita bermain dengan 11 pemain Sedangkan dia bermain dengan 10 pemain 9 di lapangan Semakin terbuka Permainan Indonesia Dan semakin Kesulitan dari tim Surasau ini Membendung serangan dari Indonesia Terbukti apa Menit ke 87 8 berapa Kita bisa mencetak gol Jadi Mencetak golnya adalah Dimas Rajat dan Dendi Sulistiawan Luar biasa banget Di menit-menit akhir Itu stadion pecah Sepecah-pecahnya Luar biasa Atmosfernya gila Itu gue rekam juga Gila itu atmosfernya Keren sih Gue udah lama banget Nggak nonton timnas langsung Di stadion Tapi akhirnya gue kemarin Merasakan lagi Apalagi di akhir-akhirnya Kita nyanyi bareng Aduh Itu udah keren banget sih Itu memang Momen yang paling gue tunggu-tunggu Nonton timnas Setelah pertandingan Kita nyanyi bersama Satu stadion Itu Luar biasa Oke Lanjut lagi ke poin berikutnya Sintayong Berhasil membawa Indonesia Menempati ranking tertinggi Selama 10 tahun terakhir 10 tahun terakhir Kita ranking tertingginya Ya saat ini Itu berkat Sintayong Dulu pas dia lagi datang kesini Awalnya kita diperingkat 173 Sekarang kita di 152 Kurang lebih sekitar 23 23 Anak tangga Sudah didaki Sama Indonesia Berkat Sintayong Makanya kenapa Kemarin Gemuruh dimana-mana Satu stadion Panggil nama Sintayong Bahkan ada Yael-yaelnya sendiri Untuk dia Dan di akhir pertandingan Dia muter Dia muter keliling Di setiap sudut stadion itu Semua mengelulukan Nama Sintayong Bahkan pemain-pemainnya Nggak dihiraukan sama fans Tapi Sintayong Yang namanya dipanggil-panggil Keren Sintayongnya terus Dia Apa namanya Tersipu malu Dan dia Keren banget sih Gesturnya Gue juga ada videonya Ntar kalau sempat Gue tampilin sih video sini Gue rekam juga itu Oke terus Jadwal Timnas Indonesia Kedepannya Oke Indonesia Di Piala FF Akan berlangsung Mulai 20 Desember Sampai 16 Januari Di Kamboja Jadi kita Nggak akan ada uji coba lagi Kenapa Karena Sintayongnya Udah mau TC Ke luar negeri Nanti gue sampein Dan pertimbangannya apa Banyak pemain kita Yang di luar negeri Nggak mungkin dipanggil Kalau bukan jadwal resmi Dari FIFA Jadi Mau ngapain kita Uji coba Tapi tim kita Nggak full team Jadi bagi Sintayong Percuma Jadi nggak diadain Uji coba Nanti kita langsung ke TC nya mungkin Deket-deket Desember itu Di Piala FF 2022 Di Kamboja Ingat itu tanggal Di bulan Desember Ini Desember sampai ke Januari Jadi 2023 itu Itu Tahunnya sepak bola kita Luar biasa Banyak banget kompetisi Salah satunya Ada Piala Dunia Junior Juga ada disana Keren banget Perasaan gue udah ngomong Nggak menggebu-gebu ya Kok masih ngos-ngosannya Ini urusannya nih Aduh-aduh Oke Sintayong Setelah ini Akan menjalani Pemusatan latihan Atau training center TC itu Timnas Indonesia Untuk persiapan putaran final Piala Asia U20 dan U23 TC Indonesia Akan berlangsung Di Turki dan Spanyol Jadi Indonesia Akan berangkat tanggal 10 Ke Turki Sebulan di Turki Setelah itu Dia akan ke Spanyol Enak ini Jalan-jalan terus Pemain-pemain timnas Mudah-mudahan Jadi gini Di Turki Dia akan melakoni Empat uji coba Dan di Spanyol Dia akan melakoni Empat uji coba juga Jadi timnas Indonesia Akan berangkat tanggal 10 Pertama ke Turki Setelah sampai Turki Ada empat uji coba Di sana Setelah sebulan Di sana Indonesia berangkat lagi Ke Spanyol Dan di sana Akan melakukan Empat uji coba juga Sebelum adanya Pertandingan Piala Asia U20 dan U23 Keren Luar biasa Terus apalagi Bacuna Ini dia Gue mau ngasih Lihat yang Bacuna Udah gue siapin videonya Ini kita tonton bersama ya Kayaknya ada di sebelah sini videonya Ini dia Pertama dia kena kartu Ini kebeneran gue zoom lagi Dia marah Dia bebalik Nanti lihat arah bolanya Boom Lemparan botol setelah itu Sangat disayangkan Sangat disayangkan Ada lemparan botol Tapi ini Emosi Gue gak bisa juga Menyalahkan yang lempar ya Sebenernya salah Tapi Di momen itu Emosi memuncak Karena posisinya kita belum menang Jadi emosi masih menggebu-gebu Dan kita banyak keserang juga Di pertandingan itu Jadi Setelah ada kejadian kayak gitu Wajar Supporter yang sekian ribu orang itu Siapa yang bisa kontrol Airnya marah Dan melempar botol Gue menyayangkan akan hal itu Tapi gue memaklumi Karena Dianya sendiri yang memancing Kayaknya setelah itu Luar biasa Instagramnya langsung diserbu Sama satu Indonesia Instagramnya diserbu Sama satu Indonesia Lu bayangin Sampai Instagramnya di private Sama dia Gak bisa komen Akhirnya semua tau Kalau dia main di Breamingham Diserbu juga Instagramnya Breamingham Sama Orang-orang Indonesia Yaduh Jadi Lu netizen kita mau dilawan Jadi begitu tuh Oke Gue mau kasih liat lagi Statistikin dulu Baru nanti peringkat Terakhir kita Ini adalah statistiknya Gue agak heran ya Kenapa ini statistiknya Kok bisa Kita bawa posisinya Anjlok banget ya 38% Sedangkan Bawa posisi dari Surasau 62% Total shootnya Hampir berimbang 12 dan 14 On target kita lebih bagus Satu angka Di 6 dan 5 Passing kita Kalah juga Sama dia Dia lebih banyak bermain passing Gue ngeliatnya Keperasaan kita menguasai Jalan pertandingan ya Tapi kenapa Apa karena kita bermain cepat ya Jadi kita jarang Hold bola ya Mungkin Mungkin juga Passing akurasi 79% Itu jelek banget Gue selalu bilang Di konten gue 80% bagus 85% Terbaik Jadi kalau 79% Ini bagi gue Jelek Chances creatednya Jelek banget Cuman 4 Tapi efektif Dengan 2 goalnya Intercept 16 Kita kalau dari statistik Nggak unggul sih Sebenarnya ini Tapi Yang penting hasil akhirnya Kita bisa memasukkan Dua angka Si Surasao Cuman 1 Kecolongan kita Waktu itu Oke Ini adalah peringkat terakhir Gue akan bacakan Ini update ranking FIFA Team ASEAN Dari Oke Zone Ini sumbernya Tim Indonesia Melesat Setelah hampir Seluruh tim ASEAN Melangsungkan Dua pertandingan Di FIFA Matchday September 2022 Tim Nasional Indonesia Melonjak Paling drastis Di ranking FIFA Sebelumnya Tim Nasional Indonesia Menempati Peringkat 155 dunia Dua kali menang Menghadapi Surasao Tim Nasional Indonesia Mendapatkan tambahan 14.71 poin Dengan perolehan Angka total 1.033 Apa ini Nah ini adalah Ini bukan kelasmen Urutannya Tapi ini kelasmen Negara ASEAN Ada Vietnam Di urutan 96 Ada Thailand 111 Ada Filipina 133 Ada Malaysia 147 Indonesia Berikutnya Jadi kita nomor 1 2 3 4 5 Di tingkat ASEAN Oke Ada Myanmar Singapura Kamboja Laos Brunei Ini semua Di bawah kita Jadi kita masih Di atas Beberapa tim ASEAN Kita Adanya di tengah-tengah Gak paling atas Dan gak di bawah juga Membaik 10 tahun Ini Apa sorry Maksud gue Setelah 10 tahun Kita di peringkat yang terbaik Ini sekarang Gue berharap Kalau Sintayong Masih terus disini Indonesia akan terus Lebih baik Paling gak di ASEAN Nomor 1 lah Insya Allah Oke Cukup sekian dulu Video gue Ini Gue Ilangkan dulu Jadi Gue akan Update lagi terus Tentang Timnas Nanti setiap ada Berita Timnas Oke Terus Yaudah Segitu aja dulu Informasi dari gue Karena gue udah Gak ada catatan lagi Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video